Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat Meski pandemi Covid-19 masih terjadi Kembali bertemu dengan saya Guru Nala Persada dalam headline News Harian Postkota Edisi Minggu 24 Oktober 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Postkota di edisi kali ini Di antaranya, preview pertandingan laga seru El Clasico Liga Spanyol yang mempertemukan Barcelona melawan Real Madrid Meski pertandingan digelar di Stadion Camp Nou Markas Barcelona pada Minggu 24 Oktober malam Namun di laga ini Real Madrid lebih diunggulkan Hal ini didasari dari hasil pertandingan masing-masing tim Dimana Barcelona sebagai tuan rumah masih mencari bentuk permainan terbaiknya Blograna belum menunjukkan penampilan konsistennya di awal musim ini Dari 8 laga yang dijalani, tim Aswan Ronald Koeman meraih 4 kemenangan, 3 hasil imbang dan 1 kekalahan Sementara Real Madrid sudah memainkan 8 laga Liga Domestik Los Blancos sukses memenangi Liga Laga, 2 hasil seri dan 1 kekalahan Adapun, El Clasico kali ini merupakan pertemuan pertama kedua tim tanpa salah satu pemain bintangnya yang telah hengkang Barcelona tanpa Lionel Messi, sedangkan Real Madrid tidak dipekuat Sergio Ramos Namun, tim Aswan Carlo Ancelotti mempunyai modal bagus sebelum menyambangi Stadion Camp Nou Pada laga terakhirnya, mereka sukses menundukan Saktar Donek 5-0 di Liga Champions Berita selanjutnya, berita kriminal Seorang wanita yang tengah hamil ditemukan tewas bersimbah darah di atas tempat tidur di rumah kontrakannya di Cikarang, Bekasi Menurut keterangan, jasad korban yang bernama Neni Munaroh, 31 tahun ditemukan dengan penuh luka sayatan di bagian leher, tangan, kaki, dan perut Ironisnya, sang suami langsung menghilang Beberapa sumber salah satunya rekan korban mengatakan diduga pelakunya sang suami berinisial I berusia 32 tahun Sumber pos kota lain mengatakan korban sempat bercerita kepada rekan sepekerjaannya bahwa suaminya cemburu terhadap pria yang pernah dijodohkan kepada Neni sebelum dia menikah dengan I Kasat reskim Polres Metro Bekasi Kabupaten Kompol Rahmat Sujat Miko membenarkan kejadian tersebut dan pihaknya tengah melakukan penyelidikan Salah satu keluarga korban yaitu Nanang membenarkan ponakannya tewas dalam kondisi mengenaskan Menurut informasi lainnya yang beredar bahwa korban Neni tengah mengandung dan ia dibunuh oleh terduga pelaku yaitu suaminya sendiri yang berinisial I Berita utama terakhir menjadi suratan pos kota di edisi kali ini masih dari serial menengok lokalisasi Gunung Antang Jakarta Timur Dimana Pemkot Jakarta Timur dan PT KAI berjanji berkoordinasi untuk membongkar lokasi tersebut Wakil Camat Matraman Muhammad Husnul Fauzi mengatakan deretan bilik prostitusi Gunung Antang Keluran Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur sempat direbohkan oleh PT Kereta Api Indonesia selaku pemilik lahan pada tahun 2016 Namun sejak pandemi berlangsung pada Maret 2020 hingga sekarang belum ada catatan ada pembongkaran di kawasan tersebut Lebih lanjut dikatakannya pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI terkait dengan pembongkaran deretan bilik prostitusi di Gunung Antang Sementara itu Kepala Huas PT KAI Daop 1 Eva Hoironisa menyampaikan bahwa pihaknya sebagai pemilik lahan akan berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Timur Guna menangani bilik prostitusi di Gunung Antang Meski begitu sayangnya Eva tak menjelaskan kapan koordinasi dengan pihak Pemkot Jakarta Timur bakal dilakukan Soal kembali munculnya bilik liar di lahan tersebut menurut dia pihaknya telah memasang papan larangan Agar warga tak mendirikan bangunan di lahan itu Namun tetap saja tak dikiraukan Demikianlah beberapa informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan publikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berharap tekan Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi